Saya punya temen yang ngelatih bikin sabun, dan sabunnya itu gak banyak bahan kimianya Termasuk yang, ya maaf, yang kita share di JSR Story itu juga sabun gak ada bahan kimianya, gak ada SLS, gak ada apa, gak ada Tapi itu anda bisa bikin sendiri gitu loh, kalau mau, dan itu bahan modal 500 ribu bisa untuk sabun setahun Bukan tentang bahan kimia yang masuk ke badan kita, pertanyaannya apakah ada pengganti dari sabun, sampu, banyak kok sekarang yang jual Ya, banyak, sabun-sabun yang gak banyak bahan kimianya juga ada, green cosmetic itu sudah mulai menjalar sekarang Dan paling penting sebenarnya, kalau teman-teman lihat sekarang banyak bikin pelatihan sabun loh, anda bisa bikin kok di rumah sendiri ya Saya punya temen yang ngelatih bikin sabun, dan sabunnya itu gak banyak bahan kimianya Termasuk yang, ya maaf, yang kita share di JSR Story itu juga sabun gak ada bahan kimianya, gak ada SLS, gak ada apa, gak ada Tapi itu anda bisa bikin sendiri gitu loh, kalau mau, dan itu modal 500 ribu bisa untuk sabun setahun Kalau mau dijual bisa, dan itu polanya sama kayak bikin sampu, cuman kan ujung-ujungnya ada orang memang pengen jadi customer daripada jadi produsen Ada orang memang pengennya beli aja, saya gak mau bikin, akhirnya peluang ini ambillah saya katakan Saya punya temen di Bekasi, siapa nama itu, kulit dia, anak dia, semua keluar dari sensitif luar biasa, kan dia bikin sabun sendiri di rumah Bagus banget sabunnya, cantik, wangi gitu, dan gak banyak bahan kimianya Sampu juga asing diperlukan itu lah Jadi kalau kita udah ngerti konsep ini, maka nanti bisa jadi kita banyak pengiritan Yang kita bisa lakukan nanti ya Sub indo by broth3rmax